Halo semua Trisna disini Selamat datang di Non Films Indonesia Dimana gue akan membahas film yang berbau dengan kekauan dan kesenian Karena aku benci algoritma Oke gimana nih kabar kalian? Mudah-mudahan bye-bye saja Oke diharapkan bagi kalian yang duduk dekat ayah atau ibu kalian Untuk menyendiri sebentar Atau gunakan headset, earphone, bahkan airpod Bebas, yang penting bukan speaker Karena film kali ini sangatlah barbar dan tidak family friendly Agar kalian tidak digeplak, smackdown, bahkan diusir dari rumah Oke langsung saja disini gue akan membahas sebuah film Korea Berjudul Vampir Kop Riki Yang dirilis pada tahun 2006 Oke langsung saja tanpa berlama-lama lagi Kita ke alur ceritanya Selamat menonton Enjoy Di awal film terlihat sebuah kastil tua yang ada di Rumania Translavinia Kalau kala itu muncul vampir bule yang bangkit dari tidurnya Tapi vampir bule itu sudah diganggu oleh nyamuk yang menghisap darahnya Yang membuat si vampir emosi Tapi ia tidak berhasil mengkill nyamuk itu Dan si nyamuk berhasil kabur dan terbang ke langit Tapi sialnya ia tertabrak pesawat yang lewat Dan inilah film Vampir Kop Riki Berfokus kepada seorang polisi yang bernama Riki Kalau para polisi akan melakukan penggerebekan di tempat para judai ilegal Dan Riki sangat bersemangat sekali untuk melakukan penggerebekan itu Dan tempat judai itu benar-benar ramai sekali Serta pria ini yang mengelola tempat itu Yang bernama Takmun Polisi mulai bergerak ke tempat itu Tapi ketika sampai Tiba-tiba tempat judai itu sangatlah sepi Yang membuat Takmun memberitahu Kalau tempat mereka memang tidak lagi beroperasi Tapi para polisi tidak bodoh Karena ada udut yang nyala Dalam arti ada orang sebelumnya Dan dibuat kesal karena informasi penggerebekan tersebut telah bocor Balai lagi kenyamuk tadi yang masih hidup Serta terbang lagi Tapi kini ia terjebak di sebuah truk Yang ternyata orang yang membocorkan informasi itu kepada Takmun Adalah si Riki Maka langsung karaoke bareng akan hal itu Ya alasan Riki melakukannya karena sebuah uang Apalagi Riki pun punya seorang kekasih yang sangat kewagi Dan ya kalian tau kan siapa wanita ini Kita sudah sering gitu membahas filmnya Bernama Yeonhae Mereka pun pergi untuk melihat pemandangan kota Dan karena cuma berdua Sudah pasti Jika sepasang kekasih berduaan di mobil Mereka langsung uphok cipok Tapi karena Riki ingin hayu Yeonhae menolak dengan cara menghajarnya Jadi adegan yang diharapkan tidak terjadi Seketika ia yang selesai mengantar Yeonhae pulang Agak kecewa dengan hal itu Dan karena ada mobil yang berhenti di tengah jalan Ia yang ingin menyalip hal itu hampir membuatnya ditabrak oleh truk Seketika mereka adu mulut dan saling menyalahkan siapa yang salah di sana Dan karena mereka mengecek apakah ada kerusakan di dalam truk Ia yang membukanya membuat nyamuk itu berhasil keluar Dan karena si nyamuk melihat si Riki Ia langsung mentransfer darah dari si vampir ke Riki Yang membuat Riki merasa ada yang aneh dan mengeplak nyamuk tersebut Bahkan hal itu langsung membuatnya tak sadarkan diri dan sangat dibuat lemas Dan di kelemasannya ia melihat kastil vampir itu Hari telah berlalu dan Riki yang terkena sedikit sinar membuatnya sakit Malam pun menyelimuti Korea Dan ia terbangun dengan kondisi ceng-ceng Tapi ia langsung dikejutkan dengan dirinya yang bermata kuning dan gigi runcing Tapi ketika dilihat lagi hal itu sudah hilang Dalam arti Riki sudah menjadi seorang vampir Riki pun melakukan pekerjaannya sebagai polisi Dan pergi ke tempat TKP yang ada kasus pengkilannya Namun tentang kenapa ketika ia melihat darah dari si korban Membuatnya pengen akan hal itu Singa rekan yang bernama detektif Kang Dibuat bingung dengan Riki yang lagi melakukan sesuatu Yang ternyata ia lagi meminum darah itu Tapi Riki melihatkan sebuah pisau Yang membuat detektif Kang senang Karena Riki menemukan barang bukti Tapi tidak dengan kesusahannya ke Riki yang mulutnya penuh darah Riki pun dibuat bingung dengan apa yang terjadi dengan dirinya Namun ketika di lift ia dibuat salfok dengan seorang wanita montoks Dan karena banyak yang ingin menggunakan lift itu Membuat Riki terkedik-kediknya menempel ke bokong dari si wanita Dan sudah pasti membuatnya auto ceng-cengat Wow Bahkan ingin menggigit wanita itu Tapi karena ia melihat dirinya di kaca lift membuatnya terkejut Dan hal itu membuat detektif Kang malu akan Riki Riki memberitahu akan perubahan dirinya Tapi detektif Kang tidak peduli dan tidak percaya dengan perkataan dari Riki Yang membuat Riki teringat dengan vampir Alhasil ia langsung mencari informasi tentang vampir di mbah golo-golo Namun di suatu ketika Tak Moon pun diintrogasi oleh para polisi Yang membuat Riki terkejut Detektif Kang pun mempertanyakan orang-orang yang dekat dengan Tak Moon Tak Moon menceritakan dirinya yang bersama dengan teman dekatnya Yang membuat Riki ketar-ketir karena itu adalah dirinya Yang membuat detektif Kang mencurigai kalau teman dari Tak Moon adalah seorang polisi Karena pengrebekan itu hanya diketahui oleh polisi Dan akan mencari orang tersebut Yang membuat Riki sudah pasti tidak tenang karena ia adalah orang itu Selesai itu detektif Kang pun ingin membeli dalaman untuk istrinya Dan Yonhei bekerja di sana Tapi entah kenapa ketika Riki melihat dalaman itu membuat wujud vampirnya muncul Sehingga ia langsung menutupi dirinya dengan sebuah e-cang cu Terus emang anjing-anjing yang membuat Yonhei kesal dibuatnya Hingga di saat Riki mengantar Yonhei pulang Yonhei menawarkan Riki untuk ngopi di dalam Riki menolak karena ia sudah banyak minum Yonhei masih menawarkan lagi untuk melakukan hal yang lain Iya itu sebuah kode untuk apa lagi kelupkan hayu Dan Riki malah tidak mengerti kode itu Yang membuat Yonhei kesalahkan hal itu Tapi karena Riki sudah connect Ia pun langsung membujuk Yonhei agar bisa membiarkannya masuk Dan ketika Yonhei membiarkannya masuk Iya mereka langsung untuk hayu Ini dia ditunggu-tunggu Tapi sudah pasti skip Hahaha anjing Tapi di tengah itu membuat wujud vampirnya muncul Sehingga ia yang melihat dirinya dikaca di wujud seperti itu Membuat perhayuan tidak dilanjutkan Kecewa anjing Yang sudah pasti membuat Riki sangat-sangat bingung Dengan apa yang terjadi dengan dirinya Bahkan ketika balik Ia yang melihat para wanita seksi di jalan Membuat geculok vampirnya tumbuh Dalam arti mode vampir akan aktif ketika ia lagi Sang-sang-nih Memang anjing banget Ini mah vampir Yang membuatnya langsung konsultasi Kepada pendeta akan dirinya yang berubah jadi vampir Ketika dirinya lagi sang-nih Sehingga sang pendeta langsung menghubungi orang yang ali di bidang perfampiran Bertemulah ia dengan orang tersebut Dan itu adalah seorang pendeta Kalau ia langsung melihat lokasi kikitan vampir itu Dan disana hanya ada kikitan nyamu Ia melihat mulut dari Riki Bahkan langsung melukai Riki Tapi Riki langsung sembuh Jadi fix Riki bagian dari vampir Dan berniat untuk mengkill Riki Seketika membuat keadaan memanas disana Karena Riki kesana bukan untuk dikill Melainkan mencari solusi Agar dirinya hidup normal kembali Riki yang bekerja seperti biasa Tiba-tiba datang LC karaoke kala itu Yang sudah pasti membuat Riki terkejut Dan berusaha untuk menghindari LC itu Tujuan ia datang kesana Yaitu para polisi meminta LC karaoke itu Untuk memberitahu ciri-ciri teman dekat dari Takmoon Takmoon pun meminta bawahannya Untuk mengkill orang yang punya informasi tentang mereka Tapi ketika orang tersebut keluar Membuat bawahan dari Takmoon Tidak jadi Karena polisi lebih dulu berada disana Serta berhasil mendapatkan informasi penting mereka Riki pun benar-benar ketar-ketir Akan dirinya yang bisa ketahuan oleh polisi Bahkan di saat detektif Kang datang Ia langsung mengajak detektif Kang pergi Yang membuat detektif Kang merasa Kalau Riki ingin mengadakan acara ulang tahun Untuk istri detektif Kang Detektif Kang pun sudah sangat tidak sabar Untuk mengetahui polisi siapa Yang bekerja sama dengan Takmoon Tapi kala itu Takmoon menelpon Riki Kalau ia meminta Riki menghabisi detektif Kang Karena ia sudah mendapatkan informasi yang penting dari mereka Intinya ia ingin Riki mendapatkan dokumen itu Bagaimanapun caranya Yang membuat Riki benar-benar bingung Harus berbuat apa Mereka berempat pun mengadakan pesta ulang tahun Untuk istri detektif Kang Yang ternyata Takmoon meminta anak buahnya Untuk turun tangan Mereka yang karaoke Riki mencoba Untuk mengambil berkas itu Tapi sudah pasti itu tidaklah mudah Selesai itu mereka berdua pun lanjut minum-minum Dan kala itu detektif Kang memberitahu Kalau ia sangat bahagia Karena ia punya Riki dan Yon-He Dan Riki ia sudah anggap seperti saudaranya sendiri Yang sudah pasti membuat Riki merasa bersalah Karena ia sudah mengecewakan detektif Kang Serta detektif Kang pergi untuk pipis Tapi entah kenapa detektif Kang belum balik-balik Tiba-tiba telpon masuk dari detektif Kang Akan ia yang pulang Yang sudah pasti membuat Riki bingung Karena berkas itu masih ada di sana Dan tahu kalau pasti Takmoon melakukan sesuatu Kepada detektif Kang Dan langsung mencarinya Serta berusaha untuk menelponnya Mendengar suara nada dering dari HP detektif Kang Ia pun menuju ke sana Tapi itu hanya HP-nya Karena ternyata detektif Kang Sudah tak sadarkan diri Dengan berlumuran darah Alah si Riki dengan cepat Membawa detektif Kang ke UGD Bahkan kala itu Polisi yang datang Menunjukkan pelakunya Yaitu si Riki Yang membuat Riki Mau tidak mau harus kabur dari mereka Dan karena semua ini Ulah dari Takmoon yang berani-beraninya Melukai detektif Kang Ia pun pergi menemuinya Sehingga mereka yang bertemu Membuat Riki emosiakan hal itu Dan ia tidak peduli Akan apa yang ia lakukan Dan ia masih seorang polisi Sehingga anak buah Takmoon Menumbangkan Riki Riki pun digantung di gedung paling atas Kalau Takmoon langsung membakar dokumen itu Dan mengakhiri Riki Dengan cara menjatuhkannya dari atas Dan kala itu Riki sedikit berubah Kemode vampir Yang membuat Takmoon terdiam Tapi ia tidak peduli Dan merasa itu hanya halus saja Kalau iya Riki pun dibuat tak sadarkan diri Tapi untungnya pendeta datang Untuk menyelamatkan Riki Dan Yeonhae Ia pun dibuat khawatir Karena Riki tidak bisa dihubungi Dan untungnya Detektif Kang berhasil selamat Akan hal itu Pendeta pun langsung berdoa Dan berusaha Untuk menyelamatkan Riki Dengan cara ia memberikan darahnya Kepada Riki Tapi di suatu ketika Ia yang mengecek keadaan Riki Tiba-tiba Ia sudah tidak ada di sana Yang ternyata Riki berada di langit-langit Dan Riki begitu terkejut Dan tidak tahu caranya Untuk kembali Dan sumpah Ini kenapa jadi Spider-Man Pendeta pun meminta Riki Untuk turun Karena ia bisa mengembalikan Riki Untuk jadi normal kembali Bukan vampir Ricky meminta pendeta Untuk menahannya Ketika ia turun Pendeta mengiakannya Tapi itu Hanyalah sebuah kebohongan Dan membuat Riki Mencium lantai Serta sangat Kesel Tapi ketika ia membuka jendela Ia yang terkena sinar matahari Sudah pasti membuatnya terbakar Jadinya sang pendeta Meminta Riki Untuk menghindari matahari Dan menahan dirinya Untuk tidak meminum darah manusia Karena jika ia melakukan hal itu Maka Riki tidak bisa normal kembali Awalnya sang pendeta Memang seorang pemburu vampir Tapi vampir yang jahat Sedangkan Riki tidak Dan memiliki keinginan Untuk normal kembali Serta bentuk vampir dari Riki Akan muncul Ketika ia asang nih Serta sangat marah Hal itu Membuat Riki Haus darah Dan membuatnya Menjadi jahat Jadinya Riki Harus bisa Mengendalikan semua hal itu Jika Riki Mau normal kembali Setelah menunggu dirinya Balik normal Ia ingin membalas Takmun Akan tindakannya Berupa menghancurkan usahanya Dan dengan kekuatan Spider-Man yang ia punya Ia pun berhasil Tidak diketahui Oleh mereka Dan benar saja Di saat para penjudai Melakukan judai Seperti biasa Tiba-tiba Mereka semua Memenangkan judai itu Yang sudah pasti Membuat Takmun terkejut Karena biasanya Pemain yang kalah Ini kenapa bandar Serta langsung Serta langsung meminta mereka Untuk memeriksa Apa yang terjadi Dan password sistemnya Sudah diganti oleh Riki Halah selia Menggunakan cara Mengusir para pemain Dan menutup tempat mereka Detektif Kang pun Mendapatkan kabar Tentang usaha Dari Takmun Yang tutup Karena seorang hacker Yang telah Membobol sistemnya Yang membuat detektif Kang Bingung Siapa orang yang telah Melakukan hal itu Tapi karena polisi ini Membicarakan tentang Riki Kalau Riki sudah beda alam Riki menguping disana Dan itu Membuatnya terkejut Sedangkan Yon He Teman-temannya pun Mengajak Yon He Untuk bersenang-senang Di sebuah klub Takmun pun Dibuat terkejut Dengan kondisi kantornya Yang berantakan Dan itu Ulah dari Riki Sehingga ia Langsung kabur Dari sana Tapi sudah pasti Takmun Tidak membiarkannya Pergi Dan meminta Anak buahnya Untuk mengejar Takmun Riki pun Masuk ke sebuah klub Dan disana Sudah ada Yon He Yang bersama Dengan teman-temannya Dan karena Ia ditawari Sebuah topeng Mereka semua Langsung mencari Riki Riki pun melihat Ada Yon He Disana Sehingga ia Menggunakan topeng itu Dan mengajak Yon He Untuk berdansa Yon He Tau kalau itu Adalah Riki Dan sangat khawatir Dengannya Tapi karena Anak buah tamun Sudah mengetahui Keberadaan Riki Ia meminta Yon He Untuk pergi Ketempat mereka Melihat Pemandangan kota Sehingga Yon He Yang memberikan Cipokan kepada Riki Membuat mode Vampirnya aktif Dalam arti Ia shangmeh Sehingga mereka Yang mengajar Riki Riki dengan mudah Mengalahkan mereka Sehingga mereka Yang melihat Pertarungan epic Dari Riki Membuat mereka Kagum Akan hal itu Muncul pria Yang paling jago Di antara mereka Dan hasilnya Iya Tetap saja Katot Kalah total Selesai itu Riki pun pergi Menemui Yon He Yon He langsung Mengajar Riki Karena telah Membuatnya khawatir Serta kecewa Dengan tindakan Riki Sebelumnya Ia meminta Riki Untuk menyerahkan dirinya Agar namanya Bersih Tapi Riki Belum bisa Karena ia Harus mengatasi Takmun terlebih dahulu Riki pun pergi Menemui detektif Kang Sehingga detektif Kang Yang melihat Riki Dibuat terkejut Tapi Riki Langsung menenangkannya Detektif Kang Sudah pasti kecewa Tapi ia Meminta Riki Untuk mengatasi Masalah itu Kalau takmun Memiliki bisnis Lain dari Judai Dan bisnis itu Adalah Narkoboy Jadi mereka Harus mencari Pusat mereka Menjualnya Yang membuat Riki Akan menyelesaikan Hal itu Tapi ia meminta Kepada detektif Kang Jika dirinya Ditangkap nanti Ia akan Bekerja di malam hari Dan siangnya Ia tidur Sudah pasti Membuat detektif Kang Bingung Sehingga Riki Sehingga Riki Sehingga Riki memberitahu Kalau dirinya Adalah vampir Kepada detektif Kang Sudah pasti Ia tidak percaya Dan kesal Karena Riki Lagi-lagi Dan lagi Berbohong Kepadanya Tapi itu Bukan sebuah Kebohongan Karena Riki Nempel Di langit-langit Dan meminta Detektif Kang Untuk merahasiakannya Karena ia Cuma memberitahunya Kepada detektif Kang Takmun pun Tidak percaya Kalau Riki Yang melakukan Semua hal itu Karena mereka Sudah dengan sangat jelas Kalau Riki Jatuh Dari lantai atas Kemungkinan selamatnya Sangat kecil Dan kalau hidup pun Pasti disabilitas Riki pun Sampai di markas Narkoboy Dari takmun Tapi karena ia Kuatnya di mode vampir Ia pun Menyempatkan dirinya Untuk nonton Adult Street Dan hal itu Berhasil Walaupun Dan dengan topeng kemarin Ia langsung Mengajar mereka semua Dengan sangat Easy peasy Ia paling kuat Sebelumnya pun Memilih untuk Surrender Karena ia Sudah merasakan Damage Yang gak ngotak Kala itu Riki yang berhasil Menemukan Narkoboy Itu Ia langsung Menelpon polisi Untuk memberitahu Lokasinya Tapi karena Anak buah dari takmun Melihat Riki Membuat Riki Langsung Kabur Karena ia Tidak di mode Vampirnya Jadinya Ia berusaha Untuk nonton Dot Stream Agar bisa Melawan mereka Sialnya HPnya rusak Tapi untungnya Ia melihat Seorang wanita Dan ketika wanita tersebut Tidak sengaja Terlihat Acang cutersnya Ia pun berhasil Di mode vampirnya Dan sangat pede Untuk mengajar mereka Namun sayang Ketika si cewek Memperlihatkan wajahnya Membuat Riki Auto down Dan tidak Saneh lagi Anjing Jadinya Ia mau tidak mau Kabur lagi Dari sana Dan untungnya Polisi sudah datang Untuk menggemba Tempat itu Takmun yang tahu Kalau memang benar Adanya itu Ulah dari Riki Langsung mencari Cara untuk Memberikannya Pelajaran Pendeta pun datang Untuk mengajak Riki Pergi ke tempat Yang tidak ada Manusianya Namun Karena Riki Belum selesai Dengan Takmun Membuat perdebatan Terjadi di sana Karena itu Satu-satunya Cara Agar Riki Bisa normal Kembali Dan bisa bersama Dengan kekasihnya Yaitu Yon He Yang membuat Riki Bimbang Tapi kala itu Ia ingin menelpon Yon He Tapi yang menjawab Telepon itu Adalah Takmun Karena Takmun Sudah menyendera Yon He Sudah pasti Riki langsung Utiwi Sempat ditahan Oleh pendeta Tapi karena Riki Melakukan itu Demi Yon He Ia pun ikut Dengan Riki Serta meminta pendeta Memberikannya darah Agar ia bisa Melawan mereka Sampailah Riki Di markas Takmun Yang membuat Pertarungan terjadi Pria yang trauma ini Lebih memilih Untuk menghangatkan diri Tapi karena Takmun Meminta mereka Untuk melawan Ia pun Mau tidak mau Melawannya Tapi tetap saja Langsung pura-pura Tepar Takmun pun Langsung Menunjuk Yon He Yang sudah Disandra Di atas Yang membuat Riki Tidak bisa Melawan mereka Dan menerima Hantaman Dari anak buah Takmun Dan karena Topeng dari Riki Lepas Ia pun mencoba Untuk menggunakannya Lagi Agar identitasnya Sebagai vampir Tidak diketahui Tapi karena Pria ini Melihat Riki Yang begitu Menginginkan Topengnya Merasa Kalau topeng itu Yang membuat Riki Kuat Serta memberitahunya Kepada Takmun Sehingga Takmun Langsung percaya Kalau itulah Sumber kekuatan Dari Riki Bahkan langsung Membiarkan Riki Untuk menyerangnya Dan Riki Ia pun menggunakan Tongkat Serta langsung Melayangkan serangan Ke Takmun Yang sudah Pasti Takmun Kesakitan Karena topeng Hanyalah sebagai Penutup identitasnya Serta langsung Mengajar Riki Lagi Pendeta sempat Membantu Riki Tapi sudah Pasti Ia langsung Dihajar Dengan sangat Mudahnya Dan karena Takmun Mempunyai Sebuah Pertunjukan Untuk Riki Ia pun Menunjukkannya Berupa Memotong Tali Dari Yon Habis Habis Lagi Merindukan Ia pun Ia pun Tetap Menegakkan Kebenaran Sebagai Polisi Dan Dengan Kekuatan Yang Ia punya Ia pun Membantu Polisi Agar Cepat Menangkap Pelaku Kejahatan Dan Film Vampir Koper Riki Pun Selesai Ya Begitulah Alur Cerita Atau Rangkuman Dari Film Vampir Koper Riki Film Yang Bagus Cuy Komedinya Ngena Action Keren Konflik Dan Kisenian Cuma Bagian Itu Yang Bagus Tapi Video Ini Aman Dari Dolar Kuning Oke Terimakasih Buat kalian Yang Sudah Menonton Sampai Habis Dan Gua Tengah Candaan Di Dalamnya Jangan Lupa Untuk Subscribe Dan Lompat Di Sebelahnya Klik Like Sebanyak Banyak Dan Kalian Bisa Share Ke Teman Teman Kalian Oke Nama Gua Trisna Dan Gua Pamit Undur Diri Salam Penikmat Kawai Goodbye Bye